bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga teman-teman mahasiswa semuanya selalu ada dalam keadaan sehat wafiat dan tentunya selalu berbahagia insyaallah hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam otakoria psikologi pendidikan dan di pertemuan ini akan saya isi dengan pemaparan mengenai pengantar dan konsep dasar dari psikologi pendidikan saya harapkan semuanya bisa menyimak pemaparan yang akan saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir dan nanti jika ada yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan kita bisa langsung beralih pada forum tanah jawab baik, kalau begitu izinkan saya memulai untuk pemaparan materi terkait dengan konsep dasar psikologi pendidikan untuk psikologi pendidikan sendiri, kalau misalkan kita lihat dari pengertian atau definisi ya ini kan kalau secara harfiah ini psikologi itu berasal dari kata psike yang artinya adalah jiwa atau kejiwaan dan juga logos itu artinya ilmu jadi kalau misalkan didefinisikan psikologi pendidikan ini arahnya berkaitan dengan kajian ilmu mengenai kejiwaan dan juga tingkah laku dari peserta didik dalam proses pendidikan ataupun pembelajaran jadi yang nanti menjadi subjek utamanya dalam bahasan psikologi pendidikan ini adalah peserta didik oke nah, kalau kita lihat dari kategori rumpun keilmuannya psikologi pendidikan ini bisa dikategorikan sebagai psikologi khusus ataupun psikologi terapan kenapa demikian? karena dikatakan psikologi khusus sebab psikologi pendidikan ini secara khusus mengkaji proses dan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pendidikan manusia gitu ya jadi secara khusus membahas berkaitan dengan pendidikan tapi kenapa bisa dikatakan sebagai psikologi terapan? nah, kenapa demikian? karena psikologi pendidikan tentunya ini diterapkan atau diaplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam dunia atau dalam praktik pendidikan sehingga kalau misalkan dipandang dari segi keilmuannya psikologi pendidikan ini bisa dikatakan sebagai psikologi khusus ataupun psikologi terapan seperti itu ya nah, kemudian kira-kira ruang lingkup apa saja yang bisa dibahas dalam psikologi pendidikan sebenarnya tergantung sumbernya ya jadi untuk ruang lingkup ini mungkin dibatasi lebih sempit mungkin juga dibuat lebih luas jadi beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan yang utamanya gitu ya karena acuannya pendidikan maka pasti yang dibahas itu salah satunya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dalam proses belajar dan pembelajaran dan yang namanya proses belajar dan pembelajaran itu pasti di akhirnya ada proses evaluasi jadi evaluasi belajar pun merupakan rumpun atau ruang lingkup dalam psikologi pendidikan lalu bisa juga misalkan diarahkan berkaitan dengan karakteristik dan tingkah laku dari peserta didik lalu ada gejala jiwa atau gejala kejiwaan yang mana gejala kejiwaan ini arahnya itu bisa berkaitan dengan gejala kognitif misalkan berkaitan dengan penginderaan persepsi memori berpikir intelijensi gitu ya atau misalkan gejala afektif dari peserta didik diantaranya seperti emosi perasaan perhatian motivasi gitu ya dan bisa juga gejalanya berkaitan dengan psikomotorik misalkan arahnya berkaitan dengan sugesti atau kelelahan dari peserta didik gitu ya itu pun bisa menjadi ruang lingkup bahasan dalam psikologi pendidikan kemudian bisa juga diarahkan pada hereditas dan lingkungan jadi yang namanya peserta didik atau karakter yang muncul dari peserta didik ini pasti akan selalu berhubungan dengan hereditas atau genetiknya gitu ya beserta dengan lingkungan di mana peserta didik itu berada jadi pembentukan karakter seseorang otomatis ini akan dipengaruhi mungkin memang pasti faktor genetik utama yang mempengaruhi dan juga yang tidak lepas dari faktor itu adalah lingkungan yang pengaruhnya juga sangat besar lalu juga ruang lingkup psikologi pendidikan ini bisa berkaitan dengan perbedaan individu karena setiap individu itu punya keunikan tersendiri satu dengan yang lainnya itu pasti memiliki perbedaan entah perbedaannya dilihat dari aspek kognitifnya atau mungkin dilihat dari aspek afektifnya psikomotoriknya yang jelas setiap individu itu pasti berbeda ini untuk ruang lingkup psikologi pendidikan dan nantinya nanti ini masih-masih akan dibahas lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya oke nah berikutnya disini ada sesuatu yang cukup unik gitu ya jadi yang namanya peserta didik itu dipandang sebagai makhluk biosikososio-spiritual sebenarnya bukan hanya peserta didik saja sih manusia gitu ya manusia itu sebetulnya merupakan makhluk biosikososio-spiritual pernah ada yang mendengar seperti itu oke kalau mungkin ada yang pernah mendengar atau bisa menebak dilihat dari asal katanya gitu ya ada biosikososio-spiritual kalian mungkin bisa memperkirakan arahnya itu seperti apa ya betul jadi makhluk biosikososio-spiritual ini artinya yang namanya peserta didik atau manusia gitu ya ini merupakan makhluk yang utuh gitu ya atau keseluruhan holistik gitu ya satu paketan di dalamnya itu sudah ada unsur biologinya ada unsur psikologisnya unsur sosial dan spiritual nah maksud unsur biologis itu seperti apa gitu ya psikologis itu seperti apa sosial dan spiritual itu seperti apa nah kita berkaca atau bercermin pada diri sendiri saja dikatakan sebagai makhluk biologi karena memang yang namanya makhluk hidup gitu ya peserta didik itu terdiri dari susunan sistem organ tubuh ya kan yang mana semua sistem tubuh itu saling terintegrasi satu sama lain saling terhubung gitu ya bekerjasama berkoordinasi untuk bisa mempertahankan hidup dari mulai misalkan lahir tubuh berkembang sampai dengan meninggal semua sistem tubuh itu pasti sangat berperan makanya peserta didik atau manusia itu dipandang sebagai makhluk biologi oke kemudian sebagai makhluk psikologi artinya yang namanya peserta didik mereka itu punya struktur kepribadian ya kan punya tingkah laku sebagai manifestasi dari bentuk kejiwaan punya daya fikir kecerdasan emosi dan lain sebagainya gitu ya kemudian sebagai makhluk sosial artinya peserta didik itu harus bisa hidup berdampingan hidup bersama-sama dengan siapa ya tentu dengan orang lain dengan masyarakat yang ada di lingkungannya gitu ya harus berinteraksi harus bisa bekerjasama untuk bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup tentunya seperti itu dan peserta didik juga harus bisa bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ataupun norma yang memang berlaku di lingkungan gitu ya sehingga memang tidak lepas dari aspek sebagai makhluk sosial peserta didik ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya oke kemudian terakhir sebagai makhluk spiritual gitu ya kita harus memandang bahwasannya peserta didik ini pasti punya keyakinan ya punya apa istilahnya pengakuan gitu ya terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa terlepas dari apapun itu keyakinannya gitu ya kemudian punya pandangan hidup sendiri dan tentunya punya sifat spiritual sendiri yang masing-masing dimiliki oleh peserta didik sehingga dalam dunia pendidikan kita harus memperhatikan semua aspek tersebut gitu ya aspek biologi psikologi sosial dan juga spiritual nah terutama dalam kategori ini yang digaris bawah itu berkaitan dengan psikologinya gitu ya sebagai makhluk yang punya psikologi punya struktur kepribadian punya tingkah laku manifestasi kejiwaan lainnya gitu ya daya fikir yang mungkin berbeda-beda kecerdasan dan emosi juga berbeda-beda itu yang harus diperhatikan salah satunya dalam dunia pendidikan gitu ya nah berikutnya disini saya akan mengenalkan beberapa bentuk kejiwaan gitu ya kejiwaan dari peserta didik sebelum nanti kita masuk pada bahasan selanjutnya ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kejiwaan peserta didik yang termasuk tadi ruang lingkup dari kajian psikologi pendidikan gitu ya misalkan beberapa gejala jiwa dalam pendidikan itu seperti apa ini mungkin ke depannya nanti bisa dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentunya yang pertama itu penginderaan kita mengenal bahwasannya indera panca indera gitu ya yang ada dalam tubuh seseorang itu ada indera khusus dan juga indera umum indera khusus berarti yang secara khusus dipakai misalkan mata untuk melihat telinga khusus untuk mendengar hidung khusus untuk membaui lidah khusus untuk merasa nah sementara indera umum berarti yang sifatnya secara umum bisa merasakan apa istilahnya banyak hal gitu ya misalkan kulit kulit ini dikenal sebagai indera umum karena dia bisa merasakan sentuhan panas dingin gitu ya dan bahkan di hidung sekalipun di mata sekalipun telinga lidah kita bisa merasakan sensasi panas dingin sentuhan gitu ya makanya kulit itu masuknya sebagai indera umum nah berkaitan dengan panca indera panca indera ini kalau dalam biologi kita mengenalnya dia sebagai reseptor gitu kan ya tempat keberadaan reseptor yang mana akan berhubungan dengan rangsang dari luar gitu ya stimulus dari luar nah makanya dikatakan disini bahwa penginderaan itu adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia stimulus atau rangsangnya diterima oleh reseptor yang ada di indera kemudian baru dirubah jadi impulsif ya kalau kita boleh flashback lagi pada materi berkaitan dengan sistem saraf yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah pelajari di biologi dasar oke kemudian nah untuk bisa mengindrai kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama oleh seorang guru gitu ya dalam hal ini kita harus peka bahwasannya penginderaan seorang peserta didik ini bergantung misalkan pertama pada kekuatan objek sehingga misalkan dalam kegiatan pembelajaran kita harus tahu gitu ya berapa jarak misalkan kalau kita mau nulis di papan tulis gitu ya tulisan yang sekiranya nanti bisa dibaca baik peserta didik yang duduk di garis depan gitu ya di bangku depan ataupun di baris belakang itu masih bisa melihatnya karena kekuatan objek untuk bisa melihat dan menangkap informasi lewat penginderaan tadi itu ada batasannya gitu ya sehingga kalian harus make sure lihat atau tanya pada peserta didik yang duduknya di belakang apakah tulisan yang saya tulis ini terlihat dari belakang atau misalkan lewat powerpoint apakah powerpointnya bisa terlihat oleh peserta yang ada di belakang kalau yang di belakang bisa terlihat kemungkinan besar yang depan sama yang tengah itu juga terlihat gitu ya oke kemudian kesehatan indera nah ini juga harus diperhatikan jadi kita pun harus punya kepekaan gitu ya melihat atau bertanya pada peserta didik yang mungkin ada gangguan dalam melihatannya atau hal-hal lain gitu ya sehingga kita bisa menawarkan pada peserta didik kalau misalkan ada yang matanya agak susah melihat dari pandangan jarak jauh silahkan memosisikan duduknya di depan gitu ya kemudian juga hal tersebut arahnya supaya apa supaya mereka bisa memiliki perhatian dan fokus gitu ya kefokusan mereka atau tingkat perhatian mereka terhadap objek yang akan dilihat atau misalkan dalam hal ini terhadap materi yang akan disampaikan itu akan sangat mempengaruhi dalam proses penginderaan gitu ya jadi artinya penginderaan setiap orang itu bisa berbeda-beda dan kita harus punya kepekaan untuk bisa melihat hal tersebut oke berikutnya nah ini berkaitan dengan persepsi nah sebetulnya yang namanya persepsi saya pikir teman-teman semua ini sudah pernah mendengar ya istilah persepsi dan penginderaan pasti akan ada kaitannya dengan persepsi jadi yang namanya persepsi ini adalah penerjemahan dari stimulus stimulus yang mana stimulus yang sudah diterima oleh penginderaan seseorang jadi ketika tadi ada stimulus gitu ya atau rangsang diterima oleh reseptor yang ada di panca indera tergantung panca indera mana yang dipakai gitu ya untuk menerima stimulus tersebut maka otak kita itu akan menerjemahkan atau menginterpretasikan dari stimulus tersebut gitu ya tergantung bentuk persepsi yang dibentuk dari atau yang dibentuk oleh peserta didik itu seperti apa mungkin bisa sama persepsinya mungkin bisa beda sehingga dalam proses pembelajaran gitu ya atau dalam pendidikan kita harus tahu apakah peserta didik kita itu memiliki persepsi yang sama ataukah mungkin persepsinya berbeda makanya seringkali kan kita di awal itu perlu untuk menyamakan persepsi gitu ya oke nah berikutnya ternyata disini yang namanya penginderaan dan persepsi ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang jadi tergantung dari sudut pandang mana kita melihat atau mengindrai gitu ya sudut pandang yang berbeda ini tentunya akan turut mempengaruhi persepsi atau pembentukan persepsi juga gitu ya jadi satu hal yang sama kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang berbeda persepsinya pun bisa berbeda gitu ya nah oke jadi persepsi manusia gitu ya baik itu persepsi positif ataupun persepsi negatif itu tentu akan mempengaruhi tindakan yang tampak gitu ya kemudian tindakan positif tentunya ini akan muncul kalau kita mempersepsi seseorang secara positif ya kita akan memberikan respon atau tindakan yang positif kalau kita punya persepsi positif terhadap seseorang begitu pun sebaliknya kalau persepsi kita negatif tentu kita pun akan merespon atau memberikan tindakan yang istilahnya negatif juga jadi persepsi itu memang sangat penting jadi misalkan gini kalau dalam suatu kelas itu guru misalkannya punya persepsi terhadap ada siswa A sama siswa B kita mempersepsi siswa A ini sebagai siswa yang istilahnya berfikirnya atau nangkap informasinya cepat sementara yang siswa B dia itu misalkan kita mempersepsinya daya tangkapnya atau bagaimana dia memproses informasi itu lebih lambat tentunya dari persepsi tersebut kita akan ibaratnya memberikan perlakuan yang berbeda baik pada siswa A ataupun siswa B mungkin kalau siswa A kita cukup memberikan gambaran umum saja tidak perlu menjelaskan sampai detail karena dia juga bisa mencari sendiri dia bisa mengakumulasikan informasinya dengan cara dia sendiri daya tangkapnya lebih cepat tapi kalau misalkan pada siswa yang istilahnya lebih lambat tentu kita pun akan mentreatment dengan cara yang lebih berbeda kesabaran kita pun mungkin itu akan lebih dilatih lagi dalam mentreatment misalkan peserta didik yang dalam memperoleh informasi itu atau memproses informasi itu lebih lama jadi intinya akan ada treatment yang berbeda ya begitu pun kalau misalkan kita melihat ada siswa yang datang terlambat atau misalkan datang dengan pakaian kurang rapi tidak sopan itu juga kita akan menimbulkan persepsi yang mungkin kita bisa melihatnya negatif mungkin juga positif ketika kita memandangnya sebagai persepsi yang negatif ya tentunya kita akan memberikan perlakuan yang berbeda juga tapi kalau misalkan kita melihatnya dari sudut pandang positif misalkan dia terlambat atau misalkan pakaiannya kurang rapi itu karena barangkali misalkan semalamnya dia begadang harus mengerjakan tugas atau harus membantu orang tua dulu sebelum bekerja atau ada suatu kendala lain yang menghambat misalkan dia datang tepat waktu tentu itu akan memberikan atau menghasilkan tindakan berupa respon yang berbeda bedah halnya ketika kita langsung menjad wah ini anaknya terlambat nih pasti bangunnya kesiangan atau dia leha-leha gitu ya datang ke sekolah sampai terlambat yaudah dihukum aja misalkan seperti itu jadi tergantung kita melihat sudut pandangnya seperti apa begitu pun dalam misalkan menjelaskan materi materi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh pendengaran atau penginderaan siswa itu bisa berbeda-beda sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda sehingga kita harus selalu meng-cross-check apakah persepsi yang dimiliki oleh setiap siswa itu sama atau beda begitu ya ini pun nanti mungkin akan lebih dibahas lagi di pertemuan berikutnya nah ini kalau misalkan kita rangkum gitu ya jadi penginderaan atau pengamatan bersama dengan persepsi atau prasangka yang muncul ini akan berkaitan dengan perilaku yang tampak perilaku yang terlihat jadi sasaran utamanya itu perilaku yang tampak gitu ya nah tergantung dari sudut pandang mana kita mengamati perilaku tersebut jadi kalau misalkan di kelas ada siswa atau peserta didik yang dipandang menurut gurunya itu pecicilan gitu ya tergantung kita melihatnya seperti apa gitu ya mau positif atau negatif gitu ya jadi kalau misalkan kita melihatnya dari sudut pandang perilaku tersebut misalkan positif maka persepsi yang kita peroleh pun adalah persepsi yang positif sehingga tindakan yang akan kita ekspresikan pun itu adalah tindakan positif tapi kalau misalkan kita melihatnya dari sudut pandang negatif maka persepsi yang akan terbentuk juga adalah persepsi negatif sehingga tindakan yang diberikan pun untuk mengekspresikannya itu adalah tindakan juga yang istilahnya apa ya istilahnya tidak mendukung hal tersebut ya oke nah ini disini ada beberapa penelitian gitu ya gak beberapa sih maksudnya ada penelitian yang berkaitan dengan komentar orang tua gitu ya karena kan nanti teman-teman atau mahasiswa disini juga calon orang tua gitu ya terhadap perilaku anak jadi dari sampel 100 anak itu ternyata 460 orang tua itu memberikan komentar negatif gitu ya kenapa komentarnya negatif karena persepsi orang tua terhadap perilaku anak itu dianggapnya negatif gitu ya sementara positif itu hanya 75 komentar kalian bisa bandingkan ini berapa banding berapa gitu ya jadi kalau misalkan ada peserta didik di rumah atau anak gitu ya anak di rumah yang ibaratnya itu terlalu aktif gitu ya banyak gerak kemana-mana gitu kalau orang tua melihat sudut pandangnya nih anak gak mau diem gitu ya susah diatur itu kan pasti komentar yang diberikan pun adalah komentar negatif tapi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang positif ya mungkin dia ingin berekspresi gitu ya ekspresinya bermacam-macam gitu ya dengan cara dia sendiri maka komentar yang diberikan atau persepsi yang muncul itu pasti persepsi positif sehingga komentar yang keluar juga komentar yang positif oh iya anak saya ini memang sangat aktif gitu ya dia pandai dan sangat ekspresif gitu ya untuk mengekspresikan segala sesuatu sehingga tidak mau diam gitu ya kan atau misalkan ada anak yang cerewet atau apa ya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat gitu ya dan persepsi apa yang kita bentuk maka itu akan tergambar dari tindakan yang diberikan gitu ya jadi sebisa mungkin sebagai seorang pendidik kita harus bisa mengarahkan atau melihat dari sudut pandang yang memang positif supaya tindakan yang muncul itu pun bersifat positif gitu ya oke begitu pun juga kita sama harus melatihkan atau mendidik para peserta didik atau para siswa untuk memandang sesuatu pun itu dari sudut pandang yang positif biasanya tindakan yang mereka bisa buat gitu ya atau persepsi yang dibentuk juga harus persepsi yang positif dan menghasilkan tindakan yang positif juga begitu ya oke nah kemudian bentuk kejiwaan lainnya itu memori yang namanya memori setiap peserta didik setiap orang itu pasti punya memori pasti punya ingatan nah yang namanya memori ini ada dalam tiga tahapan atau dalam proses jadi ibaratkan kalau kayak di komputer memori ini ibaratnya kayak folder-folder gitu ya prosesnya misalkan yang pertama itu memasukkan pesan ya dalam bentuk ingatan jadi pesannya dimasukkan dulu baru kemudian pesannya jadi simpan gitu ya nah daya simpannya ini tergantung bisa hanya kisaran detik bisa kisaran menit sampai jam bahkan bisa kisaran bulanan tahunan gitu ya tergantung dimana kita menyimpannya karena otak kita itu punya folder-folder punya tempat-tempat tersendiri gitu ya untuk menyimpan informasi bisa jangka pendek bisa menengah bisa juga jangkanya jangka panjang nah kemudian yang namanya memori ini suatu saat kalau misalkan dipicu oleh hal-hal tertentu atau distimulus oleh hal-hal tertentu ini bisa memunculkan kembali jadi informasinya bisa dipanggil lagi gitu ya ini sifat dari memori nah kalau misalkan kita kategorikan gitu ya berkaitan atau didasarkan pada rentang waktu bertahannya informasi tersebut di dalam otak kita itu memori itu ada yang disebut sebagai short term memory atau kita kenal sebagai memori jangka pendek ini bertahannya paling hanya 15 sampai 30 detik gitu ya jadi misalkan nih kalian nanya nama seseorang gitu ya hanya disebutkan nama dan menurut kalian proses untuk mendapatkan informasi nama tersebut itu tidak berkesan lah ibaratnya hanya sebatas oh namanya Anjani Rifaldi misalkan seperti itu mungkin dalam beberapa detik kalian bisa masih ingat atau bisa juga sudah lupa gitu ya kalau misalkan jangkauan ingatannya itu hanya kisaran betik berarti memang masuk ke dalam otak kalian itu hanya di bagian memori jangka pendek gitu ya ada lagi memori kerja nah memori kerja ini kisarannya sekitaran menit sampai jam jadi kalau misalkan guru mengajar mengajarkan suatu materi misalkan tentang sistem reproduksi gitu ya dan siswa yang jadi sasaran dalam pembelajaran ini dia misalkan mengamati mendengarkan menggunakan semua panca indahnya dengan baik diproses dengan baik di dalam otaknya gitu ya sehingga dia bisa membangun suatu konsep atau pengetahuan dan disimpanlah dalam memori yang misalkan ketika dalam masa pembelajaran 45 dikali 2 jam gitu ya dia masih ingat gitu ya apa yang disampaikan oleh gurunya ya berarti masuknya bisa ke memori kerja tapi kalau misalkan baru juga 30 detik yang lalu udah lupa lagi gitu ya urutan sistem pencanaan seperti apa berarti ya dia masuknya hanya baru sampai pada memori jangka pendek atau short term memory nah kemudian yang terakhir ada long term memory atau memori jangka panjang nah tadi yang namanya memori jangka pendek kemudian memori kerja itu kalau misalkan dilakukan berulang-ulang itu disebutkan berulang-ulang kemudian ada pengulangan untuk membahas materi yang sama itu nantinya bisa otak kita itu merekam dan menyimpannya ke memori jangka panjang gitu ya yang bisa bertahan sampai bulanan bahkan tahunan atau permanen biasanya hal-hal yang sangat berkesan terutama gitu ya misalkan berkaitan dengan sesuatu yang pernah mengancam keselamatan hidup gitu ya itu biasanya berkesan lama gitu sehingga otak kita tuh merekam benar-benar kuat dan masuknya ke memori jangka panjang gitu ya sehingga kalau ada sesuatu yang menstimulus apa hal tersebut gitu ya kita tuh jadi mengulang lagi ini ingat lagi memori dulu seperti ini gitu ya jadi intinya bagaimana calanya supaya seorang guru mampu mengarahkan peserta didiknya gitu ya baik dalam memproses informasi atau misalkan melakukan hal apapun gitu yang sekiranya positif itu supaya masuk ke memori jangka panjang gitu ya yang nantinya ini bisa dipanggil kembali dipanggil kembali untuk apa ya untuk dipergunakan gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya setidaknya tidak hanya nyantol di memori jangka pendek saja gitu ya tapi bisa memori kerja yang kisaran bertahannya misalkan sekian jam gitu ya atau lebih bagus lagi masuk ke memori jangka panjang dan itu tentunya tidak mudah gitu ya kayak misalkan guru aja untuk menghafal nama siswa di kelas itu kan belum tentu langsung bisa masuk ke memori kerja apalagi masuk ke memori jangka panjang kalian mungkin akan mengenal betul-betul hafal nama-nama di kelas tersebut itu kalau sering diulang-ulang misalkan selama satu semester itu terus melakukan presensi gitu ya tiap hari rutin itu nanti lambat tahun kalian akan tahu nama-namanya urutannya gitu ya tanpa melihat lagi mungkin sampai urutan keberapa kita udah tahu tanpa harus melihat lagi absensi gitu ya udah tahu urutan dari peserta didik yang ada di kelas A misalkan gitu ya karena itu sudah bisa masuk ke memori jangka panjang gitu ya oke nah kemudian berikutnya ini berkaitan dengan gejala jiwa yang disebut dengan berpikir nah setiap manusia setiap peserta didik ya itu pasti tentu selalu berpikir sebetulnya tapi tergantung dia memikirkan apa nah yang jelas yang namanya berpikir ini pasti berkaitan dengan kerja otak gitu ya entah otak kiri otak kanan atau misalkan balance antara kerja otak kiri dan otak kanan gitu ya nah yang namanya berpikir ini melibatkan tiga komponen pokok sebetulnya ya yang pertama itu berpikir merupakan aktivitas kognitif jelas ya disini ada kognisi atau proses seseorang berpikir dan itu sebetulnya bisa terlihat bisa juga tidak yang lebih susahnya ya memang jarang terlihat gitu ya orang bisa aja sedang ngobrol itu dia dalam kondisi dia sedang berpikir apa gitu ya atau misalkan dia diam itu belum tentu juga berpikir gitu ya yang jelas berpikir ini pasti melibatkan proses kognitif atau aktivitas kognitif di dalam otaknya kemudian juga yang namanya berpikir ini merupakan proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan ya entah apapun gitu yang diperoleh dari penginderaannya gitu ya dipersepsikan kemudian diolah lagi gitu ya lewat proses berpikir sampai dia menghasilkan atau mengkonstruk pengetahuan menurut dia sendiri gitu ya dari versi penginderaannya oke kemudian yang namanya berpikir juga harusnya gitu ya proses berpikir ini nanti dihasilkan suatu aksi ya aksinya tergantung apapun gitu ya yang diharapkan bisa membantu memecahkan permasalahan makanya dalam beberapa model pembelajaran gitu ya kita biasanya diminta untuk menyajikan permasalahan atau menyajikan kasus atau hal-hal yang bisa menggiring peserta didik untuk bisa berpikir ya sehingga ketika dia berpikir dia bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri gitu ya dan itu yang kita sebut sebagai pembelajaran bermakna bisa mengkonstruk pengetahuan sendiri dan juga bisa mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa gitu ya dan perbuatan yang dimaksud disini juga tidak hanya sekedar memecahkan masalah sih sebetulnya tidak harus selalu ada aksi gitu ya jadi hasil dari berpikir disini pun bisa nantinya hanya berupa istilahnya pengetahuan yang dibentuk saja gitu ya tanpa ada aksi atau mungkin bisa juga produknya berupa ide-ide gagasan yang bisa diucapkan oleh siswa gitu ya disampaikan oleh siswa atau mungkin produk berpikir disini bisa jadi sesuatu hal yang dia resapi gitu ya sehingga memberikan apa ya ibaratnya afeksi ataupun emosi tersendiri gitu ya untuk siswa entah itu kesadaran atau apapun gitu ya yang berkaitan dengan sifat-sifat afektif jadi tergantung bagaimana dia berpikir itu pun yang akan menghasilkan produknya sendiri gitu ya apakah itu produknya produk konditif gitu ya berupa pengetahuan atau produk psikomotorik berupa tindakan gitu ya atau produk afektif misalkan berupa refleksi diri kesadaran gitu ya cara mengendalikan diri itu kan bisa berupa dari proses berpikir juga sebetulnya gitu ya dan itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh guru gitu ya bagaimana dari proses berpikir siswa atau peserta didik kita bisa mengarahkan pada hasil dari berpikir tersebut supaya lebih maksimal gitu ya supaya lebih balance tidak hanya hasil kognitifnya saja tetapi mungkin realnya bisa dilihat dari perbuatan atau psikomotoriknya dia gitu ya atau mungkin dari karakter dari afektifnya peserta didik gitu oke kemudian ada lagi intelijensi ini intelijensi juga nanti kan ada bahasan khusus ya jadi kalau mengenal istilah intelijensi secara apa ya deskriptif gitu ya secara definisi ya intelijensi ini bisa dikatakan sebagai ability atau kemampuan gitu ya kemampuan dari seseorang untuk belajar untuk bisa menyesuaikan diri kemampuan untuk berpikir gitu ya memproses informasi itu masuknya ke intelijensi juga jadi intelijensi setiap orang itu mungkin akan berbeda gitu ya dan bisa jadi intelijensi setiap orang itu bisa bervariasi gitu ya oke kemudian ada lagi emosi nah kalau emosi berarti arahnya lebih ke rasa ya lebih ke perasaan yang mana nanti perasaan ini akan disertai dengan perubahan-perubahan yang secara alami itu bisa terlihat dari gesture tubuh jadi baik sendiri ataupun orang lain yang mungkin bisa melihat emosi tersebut gitu ya kalau diri sendiri mungkin ketika emosi kita bisa merasakan ada ketegangan gitu ya panas gitu ya kemudian jantung berdebar lebih cepat gitu ya itu artinya menunjukkan bahwa ada perubahan emosi di dalam diri atau mungkin kalau orang lain melihatnya melihat apa istilahnya mukanya merah gitu ya ekspresi wajahnya berbeda itu bisa menjadi tanda orang yang dihadapi ini sedang mengalami emosi gitu ya dan yang namanya emosi ini akan memberikan color tersendiri gitu ya pada perilaku manusia sehari-hari kebayang kalau misalkan orang gak punya emosi gitu ya dia akan lempeng aja kayak triplek gitu ya atau kalau orang bilang kayak kanebu kering gitu ya gak ada ekspresi sama sekali manusia S ibaratnya seperti itu karena ya yang namanya emosi itulah yang memberikan seseorang itu bisa merasa senang sedih cemburu gitu ya cinta sayang merasa aman takut semangat gitu ya dan sebagainya itu adalah peran dari emosi kalau misalkan dalam sistem saraf itu kan bagian yang mengontrol emosi atau mengendalikan emosi seseorang itu kita sebutnya sebagai sistem limbik gitu ya jadi kalau misalkan seseorang yang pandai atau bisa mengatuk sistem limbiknya maka emosinya pun bisa dikontrol gitu ya dia bisa mengontrol emosinya sendiri gitu ya bahkan yang lebih bagusnya itu lagi bisa mengendalikan atau mengontrol emosi orang lain nah seorang guru tentunya harus bisa bersikap atau mengupayakan mengondisikan supaya emosi dari peserta didik itu bisa terkontrol bisa terkendalikan gitu ya oke nah berikutnya ada motif atau motivasi ini juga kan nanti ada bahasa tersendiri ya jadi untuk motivasi yang namanya motivasi atau motif seseorang ini bisa dikaitkan dengan suatu kondisi ya kondisi yang mana bisa menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu gitu ya dari seseorang sehingga nantinya kondisi tersebut bisa memberikan arahan ya ataupun ketahanan pada tingkah laku yang diinginkan misalkan ada ibaratnya punya mau nilai biologi selama satu semester itu nilainya misalkan peserta didik ada yang mau sembilan gitu ya motivasi untuk nilainya itu misalkan sembilan ke atas gitu ya atau tidak pernah remedial ketika dia memiliki motivasi tersebut ya maka motivasi itulah yang nanti akan mengarahkan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu ya dan tentunya motivasi itu datangnya tergantung bisa dari luar bisa dari dalam peserta didik juga gitu ya nah yang terpenting dalam hal ini adalah seorang guru harus bisa memotivasi peserta didik supaya misalkan kalau dalam pembelajaran ya dia termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik gitu ya atau misalkan termotivasi misalkan untuk memiliki cita-cita tertentu yang mana itu harus dicapai dengan proses pembelajaran yang diikuti atau yang harus diikuti dengan baik gitu ya jadi intinya bagaimana cara guru memotivasi tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap capaian dari peserta didik ya walaupun memang motivasi yang paling baik itu adalah motivasi dari diri sendiri kalau motivasi eksternal mungkin hanya mempengaruhi sedikit-sedikit saja gitu ya tapi kalau peserta didik sudah punya motivasi internal gitu ya motivasi dari diri sendiri itu biasanya lebih kuat gitu ya oke ini juga ada penelitian yang menunjukkan keterlibatan dari emosi dan motivasi gitu ya dalam proses belajar jadi kalau misalkan dalam bukan dalam biologi sih sebetulnya ya dalam kinerja saraf gitu ya ada yang disebut dengan fenomena downshifting sama fenomena use stress jadi kalau fenomena downshifting ini terjadi ketika misalkan ya kalau seseorang menerima ancaman atau tekanan gitu ya dalam kondisi tertekan atau terancam gitu ya dalam kondisi stress lah ibaratnya kapasitas saraf untuk bisa berpikir rasional itu akan mengecil gitu ya otak itu seolah dibajak gitu ya dibajak secara emosi dipaksa gitu ya diambil alih oleh emosionalnya pada akhirnya ya otak tidak bisa mengakses secara maksimal informasi yang masuk gitu ya itu disebutnya fenomena downshifting nah kebalikannya ada fenomena use stress nah kalau use stress ini kebalikannya jadi kalau misalkan di stimulus dengan hal-hal positif atau hal-hal yang sifatnya supportive mendukung gitu ya nah otak itu atau kerja saraf bisa lebih rasional dalam arti otak bisa terlibat secara emosionalnya itu lebih baik gitu ya dan bisa memungkinkan sel-sel saraf untuk bekerja maksimal jadi dalam hal ini seorang guru itu harus bisa menciptakan lingkungan belajar gitu ya bagi siswanya itu yang kondusif yang nyaman yang bebas dari tekanan ancaman gitu ya dibuat se-positif mungkin makanya kan kalian juga belajar dalam misalkan rencana dan pembelajaran biologi gitu ya bagaimana merencanakan pembelajaran itu di awal sebelum masuk ke kegiatan inti itu kan ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu ya memotivasi menjelaskan tujuannya supaya mereka tahu gitu ya arah dalam pembelajarannya apersepsi dan lain-lainnya itu tujuannya supaya kelas itu terasa lebih kondusif mereka itu bisa masuk dalam pembelajaran tersebut gitu ya ya jangankan peserta didik gitu ya kita pun kalau dalam kondisi tertekan atau ada ancaman stres ya gimana bisa mikir sama peserta didik juga seperti itu gitu ya nah itu tadi beberapa penjelasan berkaitan dengan kejiwaan yang tentunya dalam setiap hal kejiwaan tersebut ada masalahnya tersendiri gitu ya berkaitan dengan penginderaan persepsi setiap orang itu pasti punya masalahnya tersendiri setiap peserta didik itu pasti punya kendalanya tersendiri dalam memori dalam berfikir itu pasti ada masalah-masalahnya tersendiri dalam motivasi dalam emosi ada permasalahan-permasalahannya nah permasalahan-permasalahan itulah yang menjadi ruang likup atau kajian dalam psikologi pendidikan gitu ya nah oke berikutnya ini ada hubungan antara psikologi dengan pendidikan jadi gimana sih hubungan psikologi dengan pendidikan nah yang namanya pendidikan itu pasti tidak lepas dari pembelajaran tidak lepas dari proses mendidik gitu ya seorang guru terhadap peserta didik dan yang namanya mendidik itu pasti arahnya atau tujuannya supaya peserta didik itu bisa mengembangkan potensinya sehingga tujuan pendidikan yang dicanangkan misalkan dalam undang-undang gitu ya itu bisa tercapai gitu ya atau lebih sederhananya supaya tujuan pembelajaran gitu ya kalau dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai dan yang memfasilitasi atau menjadi fasilitator itu pasti adalah seorang pendidik nah karena tadi dijelaskan nih bahwa manusia itu termasuk salah satunya makhluk psikologis gitu ya bio psiko sosio religi gitu ya jadi termasuknya salah satu ada aspek psikologisnya maka yang namanya aspek psikologis tentu tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan ya tadi aja dijabarkan dari gejala-gejala kejiwaan peserta didik aja udah cukup banyak gitu ya itu belum semuanya telah eksplor gitu ya sehingga yang namanya aspek psikologis ini pasti selalu disangkut pautan atau tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan nah makanya nah makanya kalau kalian pernah mengontrak mata kuliah teori pendidikan eh teori ilmu pendidikan ilmu pendidikan itu pasti belajar tentang landasan pokok dalam pendidikan itu ada banyak landasan pokok kan nah salah satunya adalah landasan psikologis karena memang yang namanya pendidikan ini tidak lepas dari landasan psikologis sehingga memang perlu diterapkan dalam proses dan setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya oke kemudian juga ada analisis psikologi ya walaupun susah gitu ya yang jelas seorang guru atau praktisi pendidikan ketika bisa menganalisis psikologi peserta didik gitu ya itu tentunya bisa membantu pendidik untuk bisa memahami struktur psikologis dari anak didik gitu ya serta kegiatan-kegiatan yang cocok untuk mengimbangi kondisi psikologis peserta didik tersebut gitu ya jadi kita harus pandai untuk mendiagnostik ini ada hal-hal apa saja sih atau permasalahan apa yang dialami oleh peserta didik kita sehingga misalkan dia sering datang terlambat atau dia susah berinteraksi dengan lingkungan atau dengan teman-temannya susah berkonsentrasi kalau di kelas gitu ya itu kita harus tahu penyebabnya apa harus ada diagnostik sehingga memang tugas guru itu amat sangat berat gitu ya sangat berat sekali sebetulnya kalau kita memposisikan seorang guru itu sebagai paketan holistik gitu ya yang tidak hanya menyampaikan materi tetapi yang mendidik seutuhnya gitu ya bisa tahu permasalahan yang dialami peserta didik bisa mengajukan solusinya gitu ya itu yang ibaratnya sangat perlu perhatian dan harus dikuasai oleh seorang peserta didik oke nah kemudian kajian psikologi dalam pendidikan ini tentunya perlu diterapkan perlu diterapkan dalam hal pengembangan perangkat apapun yang terkait dengan pendidikan misalkan apa misalkan kurikulum dalam pengembangan kurikulum kajian psikologi ini sangat penting gitu ya sangat penting untuk dihadirkan artinya tidak boleh lepas yang namanya pengembangan kurikulum dari sudut pandang atau landasan psikologi kemudian dalam pembelajaran dalam penilaian gitu ya itu istilahnya psikologi ini pasti harus selalu jadi dasar pertimbangan juga nanti ini ada bahasan di slide berikutnya oke yang jelas keberadaan psikologi pendidikan ini gitu ya arahnya supaya apa supaya yang namanya input ya kalau misalkan kembali ke manajemen pendidikan itu ya dalam setiap proses manajemen gitu ya manajemen pendidikan itu pasti akan ada input kemudian ada proses dan juga ada output nah baik input proses output gitu ya itu harus dipastikan bisa berjalan dengan tidak mengabaikan entah itu perilaku atau kepribadian peserta didik gitu ya tadi kalau misalkan ada sedikit gangguan saya mohon maaf ya oke kita lanjut nah kemudian teman-teman sebagai calon guru ini kenapa sih urgency-nya dimana gitu ya pentingnya dimana untuk bisa mempelajari psikologi pendidikan gitu pentingnya dimana sih harus belajar psikologi pendidikan ya yang namanya calon guru berarti nantipun kalian pada akhirnya gitu ya akan terjun di lapangan ya syukur-syukur misalkan memang sesuai dengan jurusan gitu ya menjadi seorang guru biologi gitu ya atau menjadi seorang guru yang bekerja dalam suatu instansi di sekolah gitu ya nah dalam hal ini seorang guru itu kan harus bisa menerapkan prinsip belajar-mengajar ya kan nah dalam penerapan prinsip belajar-mengajar ini tidak lepas dari pemahaman seorang guru terkait dengan psikologi pendidikan misalkan dalam hal menetapkan tujuan pembelajaran kita harus tahu basic dalam psikologi pendidikan kemudian motivasi gitu ya kita harus tahu cara memotivasi gitu ya kemudian bahwasannya dalam pendidikan itu atau dalam proses belajar-mengajar itu perlu ada komunikasi dua arah cara menstimulasi keaktifan dan keterlibatan siswa memberikan feedback umpan balik penguatan itu tidak lepas dari psikologi pendidikan ya maksudnya dalam hal-hal penerapan prinsip belajar-mengajar kita harus melihat psikologi dari peserta didik juga mempertimbangkan psikologi dari peserta didik ya kan kalau misalkan memotivasi misalkannya dengan sekedar menampilkan video apakah semua peserta didik itu yakin yang ada di kelas itu sudah termotivasi gitu ya sehingga ya kita harus mempertimbangkan gitu ya berbagai cara memotivasi tidak hanya dengan satu cara saja yang mana kita harus memaksure bahwa semua peserta didik yang hadir di sana itu termotivasi misalkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini gitu ya kemudian komunikasi dua arah juga kita harus memperhatikan tidak hanya dengan satu kelompok siswa saja atau satu kelompok peserta didik saja tapi kita harus memastikan bahwa komunikasi dua arah ini sampai atau bisa diterima oleh seluruh peserta yang hadir dalam pembelajaran gitu ya untuk keaktifan dan lain sebagainya ya kita harus memperhatikan bahwa semua peserta didik yang hadir itu memang terlibat secara aktif dalam pembelajaran kita umpan balik yang dilakukan pun itu harus memperhatikan psikologi dari peserta didik gitu ya oke kemudian pentingnya lagi misalkan seorang calon guru itu tentu harus bisa mempelajari situasi dalam proses pembelajaran gitu ya bahwasannya dalam proses pembelajaran itu kita tahu bahwa peserta didik yang hadir ini karakteristiknya berbeda-beda gitu ya ada perbedaan pada peserta didik entah itu dalam intelijensinya atau dalam kemampuan menyerap informasi gitu ya dalam berkomunikasi mereka juga pasti punya kemampuan berbeda-beda lalu kita juga harus bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif tentunya gitu ya supaya memberikan rasa nyaman sehingga peserta didik itu ibaratnya kalau teori yang tadi kan bisa memproses atau melibatkan sel sarap untuk menyerap informasi itu secara maksimal gitu ya lalu kita memilih strategi dan metode pembelajaran itu kan perlu pertimbangan gitu ya kenapa kita pakai strategi tersebut kenapa pakai metode tersebut kenapa pakai media yang dipilihnya adalah ini gitu ya itu pun menjadi dasar pertimbangan dan dasar pertimbangan yang salah satunya diperhatikan itu adalah aspek psikologi dari peserta didiknya gitu ya termasuk dalam mengevaluasi proses dan hasil belajar ini harus mempertimbangkan psikologi dari peserta didik nah jadi intinya seorang calon guru atau guru gitu ya harus bisa memperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan gitu ya dari mulai perencanaan kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi semua prosesnya itu harus memperhatikan aspek psikologi dari peserta didik gitu ya oke nah wah ini sedikit membahas tentang sejarah sebetulnya sejarah atau tokoh-tokoh yang punya peran gitu ya dalam perkembangan psikologi pendidikan ini saya sampaikan misalnya tokohnya banyak tapi saya ambil hanya 7 tokoh saja di tokoh ke 6 sama 7 udah muncul gitu ya oke jadi misalkan yang pertama ada Demokritus ya saya pikir kalian udah sering denger ya Demokritus kemudian Plato Aristoteles ini kan seorang filsuf-filsuf gitu ya oke kemudian ada John Amos Komenikus lalu Gigi Rosiu lalu Pestalozy Herbert dan juga Frobel ya ini ternyata dari dulu dari abad sebelum masehi malah gitu ya ide atau bahasan topik-topik yang berkaitan dengan perkenangan psikologi pendidikan ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang sangat apa ya cukup diminati untuk diperbincangkan gitu ya misalkan Demokritus ini sekitar abad kelima sebelum masehi gitu ya jadi dia menulis tentang adanya manfaat-manfaat dari istilahnya manfaat tindakan yang diambil oleh sekolah dan juga pengaruh lingkungan rumah gitu ya pada keberhasilan belajar individu jadi intinya lingkungan entah itu lingkungan sekolah lingkungan rumah itu bisa memberikan manfaat atau menjadi sesuatu yang cukup berpengaruh juga gitu ya terhadap keberhasilan belajar individu belajar seseorang itu ya oke kemudian ini Plato dan Aristoteles sekitar abad keempat sebelum masehi dia berdiskusi dengan topik-topik psikologi pendidikan nih misalkan bahwasannya jenis pendidikan yang sesuai itu bisa didasarkan pada perbedaan-perbedaan peserta didik artinya maksudnya gini setiap peserta didik itu kan berbeda-beda nah masing-masing itu mereka memiliki atau ibaratnya jenis pendidikannya pun harus disesuaikan dengan perbedaan yang ada pada peserta didik ya atau ibaratnya kayak strategi gitu ya strategi yang diterapkan oleh guru gitu ya tentunya akan berbeda-beda dengan learning style misalnya gitu ya atau gaya belajar dari peserta didik gitu ya oke kemudian juga latihan-latihan jasmani kemudian pengembangan keterampilan psikomotorik itu penting gitu ya lalu bahasan tentang bentuk-bentuk karakter yang baik itu seperti apa kemungkinan-kemungkinan dan keterbatasan dalam pendidikan moral gitu ya karena kan misalkan dalam penerapan pendidikan moral atau pendidikan karakter itu banyak keterbatasan yang mungkin itu tidak bisa dijangkau oleh guru gitu ya kita misalkan mengharapkan siswanya punya karakter yang X gitu ya karakter baik misalkan sesuai dengan harapan tapi ternyata yang terbentuk misalkan karakter yang lain itu kan di luar ibaratnya di luar jangkauan kita ada hal-hal yang memang terbatas untuk kita jangkau gitu ya oke kemudian juga efek dari musik puisi seni gitu ya itu ternyata berpengaluh juga terhadap perkembangan individu lalu guru itu punya peranan tersendiri gitu ya relasi antara guru dan siswa itu harus dibangun karena memang sangat penting gitu ya seperti kita aja misalkan antara pembelajaran jarak jauh gitu ya dengan pembelajaran tetap muka itu relasi antara guru dengan siswa yang terbangun itu tentu akan berbeda gitu ya karena proses interaksinya pun pasti berbeda gitu ya antara secara virtual dengan interaksi secara langsung itu pasti akan memberikan kesan yang berbeda kemudian juga menjadi topik pembahasan Plato dan Aristoteles ini berkaitan dengan alat dan metode pembelajaran atau alat dan metode mengajar gitu ya metode dan media itu pun sudah menjadi pembahasan dari sangat lama jenis aktivitas belajar prinsip-prinsip belajar gitu ya afeksi dan proses belajar itu seperti apa kemudian belajar itu yang terlepas dari guru dalam arti misalkan gitu ya belajar itu tidak harus selalu dalam lingkungan kelas yang mana guru sebagai fasilitator tetapi mereka pun bisa belajar mandiri entah belajar di luar belajar di rumah gitu ya jadi perlu ada kombinasi atau belajar di luar rumah pun itu merupakan sesuatu yang perlu dilatihkan kepada peserta didik oke kemudian kalau kominius kominius ini dia mengemukakan bahwasannya seorang anak itu jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa nah salahnya kita kadang gitu ya kita memperlakukan anak itu seolah mereka itu sama kayak orang dewasa padahal kan berbeda jauh gitu ya dari tingkat berpikirnya pun sudah sangat jauh nah jangan sampai seorang anak itu dianggap sebagai miniaturnya orang dewasa oke pembelajaran hendaknya bisa menarik perhatian anak jelas gitu ya pembelajaran harus bisa menarik perhatian peserta didik ya kan kemudian perlu digunakan berbagai macam alat perangga sehingga anak itu bisa mengamati mengalami gitu ya melakukan penyelidikan jadi di apapun yang memang bisa digunakan dalam proses pembelajaran entah itu model alat peraga atau media-media lainnya ya silahkan dipakai gitu ya supaya apa supaya siswa itu bisa melebatkan semua inderanya untuk memproses atau menerima stimulus-stimulus yang nanti stimulus tersebut bisa diinterpretasikan bisa diterjemahkan oleh otak kita gitu ya membangun atau membentuk suatu pengetahuan yang beragam oleh peserta didik oke kemudian JJ Roseau kalau Roseau dia menyebutkan bahwa segala-galanya itu baik ya ketika datang dari sang pencipta jadi Allah itu menciptakan manusia itu dalam kondisi yang baik terlahir baik terlahir murni suci yang menyebabkan buruk atau misalkan sikap yang kurang baik dari seorang anak itu bukan dari Allah tapi dari lingkungan atau tangan manusia yang mendidiknya mungkin orang tua mungkin lingkungan mungkin teman-temannya itu yang mempengaruhi sifat-sifat buruk oke kemudian campur tangan orang tua ataupun orang dewasa terhadap perkembangan anak kalau misalnya tidak dilakukan dengan hati-hati ini bisa menimbulkan masalah jadi ibaratnya kalau seorang orang tua atau pendidik membentuk karakter anak dengan cara yang salah atau memberikan contoh yang salah sehingga ditiru oleh anak yaitulah yang bisa menyebabkan permasalahan sehingga terbentuk karakter anak sesuai dengan apa yang dia tiru makanya seorang guru atau seorang orang tua harus jadi role model yang baik sehingga bisa ditiru oleh anak ataupun pendidikan yang positifnya gitu ya oke jadi dalam hal ini seorang pendidik itu hendaknya bisa membekali apa istilahnya baik dirinya ataupun terutama dirinya gitu ya harus bisa membekali diri dengan pengetahuan atau kejiwaan dari peserta didik ya makanya tadi dikatakan seorang calon pendidik atau calon guru itu harus tahu ilmunya tentang psikologi pendidikan kitanya harus tahu dulu tahu dulu ilmunya baru bisa mengimplementasikan baru bisa mengaplikasikan gitu oke kemudian pestalozi pestalozi ini dia berusaha meningkatkan pendidikan di masyarakat gitu ya dengan cara yang diutamakan itu adalah pendidikan anak-anak jadi yang utama adalah pendidikan anak-anak gitu ya kalau pestalozi kemudian juga menganjurkan supaya pendidikan untuk anak itu disesuaikan dengan perkembangannya makanya kan ibaratnya sekarang kalau diadopsi itu ada beragam level pendidikan gitu ya pendidikan untuk anak dari mulai playgroup misalkan pau, tk itu disesuaikan dengan level perkembangan dari anak itu sendiri kemudian juga menyarankan bahwasannya proses pembelajaran itu didasarkan gitu ya pada pengalaman dimulai dari yang paling sederhana dari yang paling yang paling mudah gitu ya ke hal-hal yang lebih sulit ya makanya kayak misalkan penyusunan materi pembelajaran gitu ya dari mulai tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kan sebenarnya disusun dari mulai yang paling mudah sampai ke level yang lebih sulit ya begitu pun di SMP misalkan dari kelas apa namanya dari kelas 7 sampai kelas 9 juga itu levelnya berjinjang dan biasanya semakin ke atas itu semakin sulit gitu ya ini salah satunya mengadopsi pandangan dari Pestalozi kemudian untuk Herbart nah Herbart ini ada istilahnya kelompok Herbatian jadi kelompok Herbatian sini kelompok yang murid-muridnya Herbart gitu ya kelompok murid-murid dari Johan Frederick Herbart disebutlah Herbatian nah kelompok Herbatian ini mereka mengusulkan konsep dalam mengajar gitu ya dengan memakai kemajuan logis dalam proses belajar nah ada 5 langkah gitu ya 5 langkah dalam mengajar materi itu kira-kira apa saja menurut pandangan dari Herbatian yang pertama ada persiapan kemudian menyajikan materi ya kan kalau misalkan di RPP RPP ini kan sebenarnya bentuk dari persiapan mengajar ya kan makanya harus dibuat terlebih dahulu dirancang terlebih dahulu oleh seorang guru baru kemudian melakukan proses pembelajaran gitu ya dengan menyajikan materi kemudian juga ada proses di sana perbandingan gitu ya kemudian juga generalisasi membuat kesimpulan gitu ya perbandingan itu maksudnya menganalogi gitu ya misalkan kalian dalam menyajikan materi perlu menganalogikan X dengan Y misalkan ya menganalogikan atau membandingkan dalam arti supaya apa untuk memudahkan peserta didik dalam memperoleh informasi gitu ya misalkan ketika menjelaskan tentang sel menganalogikan sel itu sebagai ruangan atau bangunan rumah itu kan bisa saja gitu ya atau membahas tentang hal apapun lalu dianalogikan dengan hal-hal yang lebih dekat dengan siswa tentunya itu akan mempermudah siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan kemudian generalisasi dalam hal ini berarti berkaitan dengan kesimpulan ya makanya dalam proses pembelajaran itu mesti pasti ada kegiatan menyimpulkan dan yang lebih bagusnya apa yang sudah diperoleh tadi itu bisa diaplikasikan bisa diimplementasikan dalam kehidupan siswa gitu ya oke kemudian yang terakhir ini Frobel jadi kalau Frobel ini dia mendirikan taman kanak-kanak dia mendirikan TK dan menurutnya TK ini merupakan tempat khusus untuk anak-anak dalam hal apa bermain bernyanyi melatih daya cipta gitu ya mengerjakan pekerjaan tangan barang-barang dengan temannya jadi lebih ke arah bagaimana siswa bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu ya tidak mengarahkan siswa atau peserta didik di TK ini untuk di-push belajar gitu ya tapi arahnya lebih ke bagaimana anak itu bisa bermain bisa melatih daya ciptanya dan juga bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar dia melatih kebersamaan untuk nanti mempersiapkan mereka bisa belajar di jenjang yang lebih tinggi yaitu di sekolah dasar gitu ya oke nah berikutnya ini kontribusi psikologi pendidikan dalam bidang pendidikan itu seperti apa saja ini menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang namanya psikologi pendidikan ini harus diterapkan entah itu dalam penyusunan kurikulum dalam proses pembelajaran evaluasi gitu ya nah ini bahasannya dalam kontribusi psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan ini psikologi pendidikan ini bisa berkontribusi atau diimplementasikan dalam hal pengembangan kurikulum kemudian juga pengembangan program pendidikan sistem pembelajaran sistem evaluasi gitu ya nah maksudnya seperti apa misal untuk pengembangan kurikulum nih kontribusi dalam dari psikologi pendidikan misalkan dalam hal kan yang namanya kurikulum ini digunakan sebagai acuan ya kan acuan atau pendoman gitu ya yang isinya itu pasti ada tujuan isi materi pelajaran gitu ya kalau kalian mengamati kurikulum gitu ya dan itu digunakan sebagai pendoman untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran entah itu pembelajaran di dalam sekolah atau di luar sekolah supaya tujuan pendidikan ini bisa tercapai nah kontribusi psikologi pendidikan ini misalkan dalam hal apa jadi misal dalam pengembangan kurikulum gitu ya seorang pengembang kurikulum itu harus mempertimbangkan berbagai aspek yang pertama misalkan karakteristik psikologi peserta didik ya tentu kurikulum untuk jenjang SD jenjang SMP jenjang SMP itu pasti berbeda karena karakteristik psikologi peserta didiknya pun berbeda gitu ya perlu juga misalkan memperhatikan kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu gitu ya kemudian pengalaman belajarnya seperti apa learning outcome atau hasil belajarnya seperti apa dan juga standarisasi kemampuan siswa makanya kan dalam kurikulum itu mesti ada KD-nya ya kan dan KD setiap pelajaran KD setiap bahkan setiap bab itu pasti ada apa ya istilahnya standar kompetensinya itu seperti apa itu SKKD-nya ada ya terutama kompetensi dasar karena kan kalau SK itu standar kompetensi adanya di kurikulum yang sebelum 2013 ya kan kalau 2013 sudah diganti oleh KI gitu kan ya tapi yang jelas disitu ada kompetensi dasar yang memang distandarisasi gitu ya dalam mata pelajaran biologi kimia fisika atau yang lainnya itu masing-masing punya KD-nya tersendiri di dalam kurikulum ya karena memang itu penting dan yang namanya ujian nasional misalkan ini ujian nasional pun itu pasti kan yang dijadikan acuan itu adalah KD-nya ya termasuk kalian dalam mengajar pun KD itulah yang menjadi standar minimal seorang peserta didik itu bisa sekurang-kurangnya bisa mencapai KD kalau melampaui KD ya Alhamdulillah tapi setidaknya mereka bisa mencapai KD yang dicatumkan dalam kurikulum gitu ya nah kemudian juga kayak misalkan penyusunan buku ajar buku ajar ini kan diturunkan dari materi-materi dalam kurikulum gitu ya nah penyusunan buku ajar ini pun harus didasarkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan psikologis dari peserta didik itu tidak bisa sembarangan kita menyusun buku ajar kita harus memperhatikan aspek-aspek dalam perkembangan psikologi peserta didik oke nah kemudian kontribusi psikologi pendidikan dalam program pengembangan program pendidikan seperti apa misalkan kayak di sekolah gitu ya itu ada penyusunan jadwal pelajaran nah itu pun sebetulnya tidak bisa dibuat sembarang gitu ya seorang penyusun jadwal misalkan bagian kurikulum gitu ya ketika penyusun jadwal pelajaran itu kan maksudnya tidak mungkin dalam satu hari siswa itu dibebani mata pelajaran yang berat semua gitu ya misalkan yang ngambil jurusan MIPA nih ya matematika ya biologi ya kimia ya fisika ada dalam satu hari itu kan ibaratnya itu akan sangat memberatkan siswa makanya perlu disusun misalkan supaya dalam satu hari itu tidak terlalu berat gitu ya beban untuk siswa belajar gitu ya begitu pun dalam jadwal ujian misalkan dalam jadwal ujian itu disusun supaya dalam satu hari ketika ujian misalkan UTS atau UHS itu tidak sampai dalam satu hari materi-materi yang berat itu dilakukan di satu hari yang sama itu sebisa mungkin diacak atau disusun sedemikian rupa gitu ya untuk mengurangi beban dari siswa ya artinya dalam pengembangan program pendidikan ini pasti tidak lepas dari aspek psikologi peserta didik gitu ya nah kemudian juga dalam penentuan jurusan dan pemograman gitu ya program misalkan atau jurusan di sekolah X misalkan ya hanya dibuka jurusan IPA sama IPS misalkan kan itu tidak setamerta kamu masuknya IPA aja ya karena kamu pinter atau apa gitu ya tapi kalau siswanya tidak mau misalkan ya lebih interestnya masuk ke IPS walaupun nilai IPA-nya di kelas 10 itu misalkan bagus gitu ya tapi dia mau masuk yang ke IPS ya kita tidak bisa memaksakan makanya kan dalam penentuan jurusan atau penjurusan itu pasti guru BK akan mendata sesuai dengan keinginan dari siswa gitu ya oke kemudian pengembangan program yang jelas itu ya setiap program yang dikembangkan itu harus mengacu pada upaya kemampuan atau mengeksplorasi potensi dari peserta didik jadi kalau misalkan ada pengembangan ekstra kurikuler bahasa Inggris itu silahkan dibuka selama memang bisa mengeksplorasi potensi dari peserta didik dan peserta didiknya pun mau gitu ya atau misalkan ada potensi-potensi dari peserta didik di luar dari bahasa Inggris ada yang misalkan potensial untuk mengembangkan bahasa Perancis misalkan atau bahasa Jerman itu tidak tidak ada salahnya dibuka misalkan ekstra kurikuler untuk pengembangan bahasa Jerman atau bahasa Perancis atau bisa jadi gitu ya di beberapa sekolah tertentu yang memang membuka kelas peminatan gitu ya peminatan bahasa Jerman misalkan bahasa Perancis kalau memang itu bisa mengembangkan potensi peserta didik kenapa tidak gitu ya oke berikutnya ini kontribusi psikologi pendidikan dalam sistem pembelajaran misalkan seorang pendidik gitu ya harus bisa memilih teori belajar mana yang cocok untuk diaplikasikan dalam pembelajaran ini gitu ya mungkin ketika membahas tentang apa istilahnya ekosistem gitu ya itu akan berbeda sekali pendekatan atau teori belajar yang dipakainya gitu ya dengan ketika guru membahas tentang genetika misalkan ya jadi seorang guru memang harus pandai membeli teori belajar mana nih yang tepat untuk diaplikasikan begitu pun modal pembelajaran media dan alat bantu dalam pembelajaran itu pun harus menyesuaikan dengan entah karakteristik materinya dan juga berkaitan dengan psikologi peserta didiknya gitu ya dan sekali lagi tidak ada sebetulnya ya kan model ataupun teori belajar atau media pembelajaran yang paling baik tetapi yang ada itu yang paling tepat gitu ya paling tepat disesuaikan dengan apa disesuaikan dengan kebutuhan ya tergantung kebutuhannya mau kebutuhan apa yang dijadikan standar gitu ya apakah yang dilihatnya itu ibaratnya kesulitan materika atau misalkan keberadaan fasilitas yang menunjang misalnya kalau di sekolah tersebut tersedia proyektor dan ternyata media pembelajaran yang dipakainya itu powerpoint gitu ya tentunya atau video-video itu bisa dipakai kalau memang di sekolah tersebut tersedia gitu ya tapi kalau misalkan gak ada ya kita gak bisa memaksakan gitu ya lalu kalau misalkan konteks materinya ini cocok untuk diterapkan dengan satu model misalkan model PBL yaitu silahkan dipakai tapi kan tidak semua konteks pembelajaran dalam biologi itu di PBL-kan semua enggak gitu kan jadi banyak aspek yang harus dipertimbangkan artinya seorang guru harus pandai memilih mana yang tepat gitu ya begitu pun untuk alokasi waktu dalam pembelajaran jadi kalau misalkan teman-teman mengenal ketika kuliah itu satu SKS kan 50 ya 50 menit tapi kalau di SMA itu satu jam pelajaran itu 45 menit di SMP itu 40 menit gitu ya di SD lebih sedikit lagi dan ternyata itu memang penentuan alokasi waktu belajar itu dari hasil penelitian sebetulnya gitu ya memplotkan misalkan di SMA itu 45 menit di kuliah itu apa isinya 50 menit itu ada dasarnya gitu ya ada dasar pertimbangan gitu ya oke nah kemudian kontribusi kontribusi psikologi pendidikan dalam sistem evaluasi jadi misalkan seorang guru harus bisa menentukan kira-kira teknik evaluasi apa nih yang cocok apakah tes atau non-tes gitu ya bentuknya kemudian dilihat dari jenisnya misalkan apakah mau tesnya tes lisan atau tes tulis dengan menggunakan soal objektif gitu ya multiple choice atau misalkan soal subjektif soal SI gitu ya soal SI nya juga apakah SI terbuka atau SI tertutup gitu ya ataukah mau dilakukan tes performance gitu ya itu harus disesuaikan kemudian juga penggunaan pedoman penskoran gitu ya ini kira-kira menyusun pedoman penskorannya seperti apa gitu ya kemudian dalam hal menginformasikan kriteria penilaian ini pun perlu disampaikan oleh seorang guru kepada peserta didik gitu ya supaya apa supaya mereka termotivasi gitu ya untuk bisa mencapai skor maksimal kalau tahu kriteria penilaiannya maka misalkan dalam mengerjakan tugas dia itu akan apa istilahnya setiap kriteria yang dinilai akan dia optimalkan akan dia maksimalkan sehingga siswa itu jadi termotivasi untuk mencapai nilai sesuai yang dia targetkan misalkannya kemudian juga feedback terhadap tugas atau evaluasi yang diberikan itu perlu ada feedback jika misalkan tugas-tugas hasil laporan praktikum atau apa gitu yang dikumpulkan itu perlu ada komentar-komentar perlu ada dikomentari oleh gurunya gitu ya oke lalu penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi misalkan kalian rata-rata ya kan biasanya mengevaluasi itu setelah penyampaian materi selesai baru dilakukan evaluasi jangan sampai misalkan dievaluasi dulu baru disampaikan materinya gitu ya kecuali memang untuk kebutuhan tertentu kayak misalkan kebutuhan penelitian misal ada pre-test terlebih dahulu gitu ya lalu kemudian dilakukan pembelajaran baru ada post-test itu boleh sebetulnya tapi kalau misalkan dalam konteks proses pembelajaran itu sebaiknya ya kita lakukan dulu pembelajarannya baru kemudian dievaluasi nah kalaupun misalkan gimana seandainya mau dilakukan quiz atau diberikan pre-test nah itu sebaiknya disampaikan terlebih dahulu jadi misalkan selesai pembelajaran ini kita sampaikan bahwasannya di pertemuan selanjutnya ibu akan melakukan pre-test ya gitu ya baiknya disampaikan jadi siswa bisa mempersiapkan gitu ya oke begitu pun juga ini tadi untuk yang waktu dalam evaluasi juga harus disesuaikan dengan jumlah soalnya jadi kalian harus bisa memprediksi misalkan dengan waktu 2x45 menit gitu ya dengan waktu 90 menit itu kira-kira kalau mau pakai soal esai itu berapa jumlah soal esai yang nanti cocok untuk dikerjakan dalam waktu sekian menit dalam waktu 90 menit misalkan ya kalau PG berapa PG-nya berapa esainya berapa itu harus dipertimbangkan ya karena tentunya akan mempengaruhi psikologis dari peserta didik nah ini yang terakhir yang terakhir ini bahasan tentang teknik untuk bisa memahami perilaku dan karakteristik peserta didik yang pertama ada teknik tes nah kalau teknik tes ini biasanya pakai alat yang sudah valid dan reliable makanya kalau misalkan kalian mau tahu prestasi akademik atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh oleh siswa gitu ya itu kan pasti harus menggunakan alat tes yang sifatnya sudah valid dan reliable ada tes valid tesnya ada tes reliability begitu pun untuk kemampuan-kemampuan lain dari peserta didik misalkan untuk mengetahui tes bakap sekolastik dari seorang peserta didik kita harus pakai perangkat tes yang memang sudah valid dan reliable walaupun dalam hal tersebut biasanya hanya lembaga-lembaga counseling tertentu yang punya atau berhak menyelenggarakan tes tersebut kayak tes bakat minat kecerdasan itu biasanya sekolah itu akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga counseling lalu mereka akan memberikan tes dalam bentuk tes soal-soal atau seperangkat soal itu nanti dikerjakan oleh siswa dan bisa terukur hasilnya seperti apa bisa juga bentuknya non-tes kalau misalkan non-tes alatnya atau caranya bisa dengan kuesioner bisa dengan wawancara observasi analisis karya biografi dan sebagainya dan biasanya kayak misalkan siswa diminta untuk menggambar apa yang mau dia gambar lalu seorang konselor atau lembaga yang bekerja dalam dunia counseling bisa tahu dari karya yang dibuat karakter siswanya seperti ini kepribadian siswanya seperti itu dan mungkin kalau misalkan seorang guru mau mendalami seperti ini agak susah juga kecuali memang lewat jalur pendidikan juga dalam arti harus menempuh misalkan kuliah lagi khusus yang berkaitan dengan psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan pasita didik yang mungkin akan belajar tentang hal seperti itu tapi kalau misalkan dalam dunia profesi keguruan mungkin tidak sampai segitunya gitu ya baik mungkin ini yang ibaratnya bisa saya sampaikan nanti untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di pertemuan ketiga yang mana di pertemuan ketiga ini sudah melibatkan partisipasi dari kelompok satu ya untuk memaparkan materi tentang teori-teori dalam psikologi pendidikan teori-teori belajar yang bisa dikerapkan terutama kalau misalkan nanti dibahas yang berkaitan dengan pembelajaran biologi teori belajar apa yang cocok dengan tetap memperhatikan psikologi pendidikan atau psikologi dari peserta didiknya terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati